Intro Hai, kembali lagi di Neo Generation Dota 2 Game Dota 2 itu punya mekanisme yang unik dan cukup rumit Bahkan fisiknya pun bisa mirip dengan dunia kita Di dunia nyata, kalau ada benda besar di depan kita, pandangan kita akan tertutupi Hal ini juga terjadi di Dota 2 dengan istilah Fog of War Fog of War adalah istilah yang merujuk pada tempat yang tidak terkena oleh vision tim kita Beberapa orang juga menyebut Fog of War ini dengan istilah map yang gelap Ya pokoknya tempat-tempat gelap gitu Terus, kenapa memangnya kalau tempat jadi gelap atau ada Fog of War? Video kali ini bakal ngebahas Fog of War lebih dalam dan apa kegunaan dari Fog of War Sebelumnya, jangan lupa buat like, share, dan subscribe Akun media sosial dari Neo Generation Dota 2 ya Kalau udah, lanjutin pembahasannya Fog of War adalah tempat gelap yang tidak terkena vision oleh tim kita Kalau tempat jadi gelap atau ada di dalam Fog of War Kita nggak bisa ngeliat ada apa atau ada siapa di tempat Fog of War Musuh yang ada di Fog of War juga nggak bisa kita hit atau kita target Tapi mereka masih bisa dikenain sama skill-skill yang bertipe Ground Target atau skill AOE Kalau kamu nggak bisa ngeliat apa yang ada di Fog of War Bisa aja kamu tiba-tiba kena geng dari Fog of War Atau ketemu musuh yang bisa ngebunuh kamu Oleh karena itu, sangat berbahaya kalau kamu jalan ke tempat yang gelap Atau ke tempat tanpa vision Sederhananya, Fog of War itu tempat yang nggak ada visionnya Lalu, Fog of War ini terjadi di mana aja sih? Fog of War dapat disebabkan oleh 3 hal Yaitu High Ground dan Low Ground Disebabkan oleh pohon Dan ada spesial Fog of War di Rosan Pit Kalau kamu ada di Low Ground Kamu nggak akan bisa ngeliat ada apa atau ada siapa di High Ground Sangat nggak disarankan deh pokoknya buat ngejar musuh ke High Ground yang ada visionnya Pohon juga bisa ngalahin vision kamu Bahkan satu pohon pun bisa berguna Ada juga teknik buat ngehindarin musuh atau buat ngecoh musuh Dengan memanfaatkan si Fog of War dari pohon Nama tekniknya itu teknik Juki Fog of War yang terakhir berada di Rosan Pit Fog of War ini nggak akan bisa kebuka oleh Observer War Dan isi dari Rosan Pit ini baru bisa kelihatan Kalau ada friendly unit yang masuk ke dalam Rosan Pit Selanjutnya Buat apa sih kita perlu tahu mekanisme Fog of War ini? Fog of War adalah bagian dari mekanisme vision Fog of War penting buat kita tahu Karena kamu dapat melakukan banyak hal di dalam Fog of War atau tempat gelap ini Kamu bisa melakukan gang, bersembunyi dari kejaran musuh, membuka war, mengecoh musuh, memperhitungkan pemasangan war Dan masih banyak hal lainnya Tergantung dari kreatifitas kamu dalam memanfaatkan Fog of War Kamu juga bakal semakin peka terhadap bahayanya Fog of War Dan sadar bahwa kamu memerlukan vision Di Dota 2 Kalau kamu mengetahui pergerakan musuh atau mengetahui apa yang musuh lakukan Kamu dapat mengalahkan musuh dengan mudah Kesimpulannya Fog of War adalah bagian dari mekanisme vision Fog of War merupakan tempat gelap Yang tidak terlihat atau terjangkau oleh vision tim kita Tempat gelap ini menyembunyikan unit-unit musuh Sehingga kita tidak bisa melihat ada berapa musuh di tempat Fog of War Dan apa yang sedang mereka lakukan Kalau kamu berjalan seorang diri ke tempat Fog of War Itu sama artinya dengan kamu cari mati Kalau kamu bisa memanfaatkan Fog of War Kamu bisa mengecoh atau menyebak musuh buat bikin musuh jengkel Pokoknya Kenali Fog of War Kenali situasi yang bisa memunculkan Fog of War Dan manfaatkanlah Fog of War Kalau kamu suka video ini Tekan tombol like dan subscribe ya Jika ada pertanyaan, request, atau apapun Silahkan tulis di kolom komentar Thanks for watching and see you in the next video Terima kasih